Intro Selamat sore, semuanya senang sekali ketemu lagi di Family 100 Indonesia Yes, kita tinggal di apa ini hari ini? Yang pastinya dua tim ini bisa memperbutuhkan hadiah tiga Untuk Kota Kota Motos Kita akan kenalan dulu nih selanjutnya Kota Kota Motos Oke, dan juga ada teman kita cadangannya disana ada Najwa Ada lawan yang sebelah kiri kita ada Golden Skit Ini ada Naila cadangannya Oke, sudah lengkap semuanya memperbutuhkan tiga ratus juta rupiah Kita mulai saja langsung keberuntungannya Ini dia, Single Point Oke, Kapten saya jelaskan di samping kalian ada tombol bantuan Bisa kalian gunakan untuk mengganti pemain Atau bertanya pada tim cadangan yang ada disana Kita langsung undang pemain keempat Ayo maju Saya jelaskan dulu tim yang mendapatkan poin di games ini Berhak memilih nomor yang ada disana Salah satunya berisi hadiah sepeda motor Oke Satu tangan di samping buzzer Satu tangan di belakang Dengarkan baik-baik Kami telah menyurvei seratus orang ada tujuh jawaban teratas di layar Pertanyaannya Benda apa di rumah yang biasa dijadikan mikrofon saat anak nyanyi? Kurang keceng? Siva? Centong nasi Centong nasi Masuk akal Survei membuktikan Survei kami Natasha Benda apa di rumah yang biasa dijadikan mikrofon saat anak-anak nyanyi? Sisir Sisir Sambil gini gitu-gitu ya Survei membuktikan Main atau lempar? Main Silahkan kembali sipak Kita bermain dengan Golden's Cheers Golden's Cheers itu apa sih Marsha? Kita tim cheerleader Tim cheerleader Satu sekolah atau gimana nih? Iya satu sekolah SMP 12 Jakarta SMP 12 Jakarta Kenapa kamu suka cheerleader? Soalnya cheerleader itu nunjukin kekompakan Seru Terus kita juga sering lomba-lomba gitu kan Friendship goals Apa? Friendship goals Kira tuh goals banget Family goals Family goals Friendship goals Marsha Ini SMP ya? Set TK Jaksa Anak Jaksa Anak Jaksa Masa TK Kalian itu goals banget Ya no goals banget Oke Marsha dengerin pertanyaan gue baik-baik Gue juga minta Gue juga minta Semua 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 Oke baik Bendepeh Di rumah Yang biasa dijadiin mikrofon saat anak-anak nyanyi gitu Oh botol Ya ampun botol Surpay ngebuktiin Yang minta yeay Oh my God Oh my God Gila, 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 gila Goal Maksud banget. Oh, mesti. Dea, sebelum lanjut nih katanya kamu tuh pernah kecelakaan. Iya, pernah. Kapan? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD? Iya. Kenapa emang kecelakaan gimana, Dea? Iya, waktu kelas 2, jadi aku lagi berdiri di parkiran gitu. SD tuh? Iya, SD. Masih kecil banget dong? Iya, iya, masih. Terus? Small. Terus, tiba-tiba ternyata ada mobil di depan aku gitu. Lagi masuk gigi gitu. Terus loncat mobilnya. Belajar? Bukan, aduh. Bukan, bukan lagi parkir. Terus, ternyata mobilnya kayak masuk gigi gitu. Terus mobilnya jadi loncat. Nah, aku lagi di depannya. Aku sebenarnya sempat aja kabur, cuman aku kayak shock gitu. Jadi kayak gak tau harus mau. Iya, masih kecil. Iya, masih kecil. Lalu waktu itu orang tua lagi di mana? Lagi begitu, tapi ada papa sih di situ. Lagi ada papa? Iya. Terus ketabrok gitu? Iya. Terus apa yang terjadi? Ya, patah kakinya dua-duanya. Jadi kayak aku lagi berdiri di parkiran itu kayak ada tangga gitu. Jadi pas kena, kayak kena tangga kan. Jadi nekuk tangga? Iya. Jadi patah kakinya? Iya, patah. Terus orangnya? Iya, dia tanggung jawab sama keluarga aku. Ngomong-ngomong soal kecelakaan. Nyanggung nih. Ngomong-ngomong soal trauma, ngomong-ngomong soal rumah sakit. Benda apa di rumah yang biasa dijadikan mikrofon saat anak nyanyi? Gayung. Gayung. Survey membuktikan? Yes. Ada gayung. Kesya, pikirkan baik-baik kesya. Benda apa di rumah yang biasa dijadikan mikrofon saat anak nyanyi? Center. Survey membuktikan? Ada. Ya. Ada survey kami. Natasha, sebelum lanjut. Kemarin kan Jakarta gempa gede. Kamu katanya punya kisah tentang gempa Jakarta. Sekeluarga lagi di rumah? Iya. Berapa bersaudara kamu? Tiga. Tiga. Kamu anak ke? Sama. Anak kedua? Ada juga? Ada. Terus yang satu paling kecil? Papa mama lagi ada di rumah? Ada, mama doang, papa kerja. Terus gempa gede. Terus semua lari keluar. Kecuali. Ada apa lagi BAB? Ditinggalin sama mama, mama lupa kalau ada adik. Aku udah teriak-teriak, ada adik. Udah, tali-ali-ali, lari aja dulu. Hidup, mama. Mama akhirnya lari lagi ke dalam? Enggak. Ditinggal. Udah lama, ibu-ibu. Eh, udah keluar gempa. Jadi, gojang-goyang-goyang. Ayo, ke-kehah keluar. Mahade, nanti dulu. Ayo, keluar. Udah keluar. Mahade. Gempa. Gempa. Gempa, goyang banget. Ibu-ibunya lagi ngobrol di depan. Adiknya masih. Adiknya masih. Masih anak banget. Aduh, luar biasa ya. Natasha, sebelum lanjut, salam buat mama kamu. Berarti mamanya itu manajemen paniknya relax, santai. Salam buat adik kamu yang gak ada jemput sama sekali ketika gempa besar. Natasha, bendapa di rumah yang biasa dijadikan mikrofon saat anaknya ini? Sapu. 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 Nah, itu adiknya. Adiknya dalam parmasi. Kita lihat sama-sama. Survein membuktikan. Marsha, bendapa di rumah yang biasa dijadikan mikrofon saat anaknya nyigit, toh? Shower. Shower. Nah, ada akhirnya. Yang kenceng. Kenceng, Pak. Survein membuktikan. Dua kali salah. Shine Lotus, silahkan diskusi untuk merebut poin. Ini tiga lagi. Yang lucu top surveinya aja belum deh. Ayo dong. Top survei itu yang paling gampang. Benda apa di rumah yang biasa dijadikan mikrofon saat anak nyanyi? Sendok. Kita lihat sama-sama. Sendok. Survein membuktikan. Ada, 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 ada. Yeay. Dua lagi. Tinggal dua. Ada yang top survei, ada yang paling bawah. Pikirkan baik-baik. Kesya. Benda apa di rumah yang biasa dijadikan mikrofon saat anak nyanyi? Tangan. Tangan. Oke. Kita lihat sama-sama. Pertanyaannya tolong diperhatikan. Benda apa? Kita lihat. Survei membuktikan. Tiga kalau salah. Main lotus. Pikirkan baik-baik. Siva. Benda apa di rumah yang biasa dijadikan mikrofon saat anak nyanyi? Remote. Remote. Ikhlas. Benda apa di rumah yang biasa dijadikan mikrofon saat anak nyanyi? Cobek. Wow. Cobeknya ya. Ada bekas bawang. Ada bawang. Ada cabai. Terus nyanyi. Oke. Benda apa di rumah yang biasa dijadikan mikrofon saat anak nyanyi? Remote. Remote. Deal lah. Kamu kaptennya. Kalau punya jawaban sendiri silahkan. Pikirkan baik-baik. Cari jawaban yang mudah. Benda apa di rumah yang biasa dijadikan mikrofon saat anak nyanyi? Remote. Remote. Untuk merebut poin. Dari Golden Cheers. Survei membuktikan. Tangan. 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 Iya Remote TV itu top survei. Paling gampang bentuknya mirip dengan mikrofon. Kita lihat nomor tujuh. Gelas. Gelas kan ada lubang. Gubang. Begitu biasanya ya. Itu tadi jawabannya. Kita lihat poin Golden Cheers. Masih 0 Shine Lotus. 63. Indri. Shine Lotus. Kalian punya kesempatan untuk milih nomor. Di sini ada nomor 1 sama dengan 10. Salah satu kotaknya berisi sepeda motor. Kalian boleh diskusi dulu yuk. Mau nomor berapa? Silahkan. 10. Ini dirikan apa? 10. Nomor berapa? Di Lani? 10. Nomor 10. Kenapa nomor 10? Karena. Tepatan dengan tanggal Shine Lo. Ulang tahun. Oh ulang tahunnya Shine Lo. Ulang tahun siapa? Shine Lo. Oh Shine Lo tuh. Shine bright like a lotus gitu. Menurut kalian hadiahnya apa? Motor. Masa? Iya. Iya lah. Buat mobil gak apa-apa dah. Ini mereka suka banget. Depannya? N. Melakannya? N. Menurut kalian apa? Motor. Masa? Apa penonton? Mixer. Dapatnya 2 juta rupiah. Wberee! Kacau ini! Dua, 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 dua. Ternyata, ternyata di luar mama ganas melihat duit. Anak sekolah ganas deh. Dua juta rupiah! Selamat, silahkan langsung kembali lagi. Oke, nanti saatnya kembali bermain dengan dua tim ini ya. Ya ini poinnya kita dobelin, ini dia double point. Oke, Kapten masih memiliki tombol bantuan, silahkan digunakan pastinya ya. Langsung kita undang pemain ketiga, ayo maju. Wah si, heboh sekali ya. Saya jelaskan dulu nih, kalau bisa sapu bersih, kalian bisa memilih nomor yang ada di sana. Jadi syaratnya harus sapu bersih baru bisa memilih nomor yang berisi hadiah motor. Kalau enggak, kalian misalkan mendapatkan poin terendah, akan menerima hukuman. Nah, kalau dapet jawabannya yang tepat terus ada bunyi ini. Ada apa Indri? Extra cash 2 juta rupiah! Langsung kita mulai, satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Kami telah menyurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Pada saat apa orang mengucek mata? Pencet! Gatuh! Survei membuktikan. Ada nomor 2. Kesya, top surveinya belum kecebak. Pada saat apa orang mengucek mata? Alergi mata. Survei membuktikan. Alergi itu luas. Ya? Mau main atau lempar ikhlas? Main. Silahkan kembali Kesya, kita bermain dengan Shine Lotus. Kalau Shine Lotus itu apa Adila? Pas Kibraka. Pas Kibraka dari? SMP. SMP 127. Jakarta? Ya. Oh emang kostumnya begini bajunya? Ya. Ini buat lomba. Buat lomba? Wah memang semakin kreatif sekarang ya. Iya ya. Dikreasikan bener-bener. Wah luar biasa, makanya saya pikir tadi marching band kayak begitu-begitu. Pas Kibra santuy dong. Apa? Pas Kibra santuy. Pas Kibra santuy. Dari. 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 Gak gak ngerti gue. Dari. Kirain satu ada dua grup. Kita akan ngobrol dengan milenial. Oke. Ikutin bro. Hai. Wah. Wah santu lo. Lepas, lepas, lepas. Syifa nih santuy-santuy. Tapi katanya lo pernah kejedot. Plan otomatis alias portal. Itu sih gak santuy. Iya. Kan itu santuy. Kok bisa kejedot? Iya pas lagi nganterin mama ke mall. Tiba-tiba pas mama lagi ngambil karcis. Gue gak tau kalo itu otomatis kan. Terus tiba-tiba jebret gitu aja. Aku langsung begini. Oh naik motor berarti? Lagi jalan turun. Oh lagi jalan turun. Jalan turun, jalan kaki pake tiket. Keren ama tuh mo. Jadi mama jalan naik motor, aku juga ikut masuk. Tapi belakangan. Mama naik motor. Mama naik motor. Kamu jalan. Nyusulin. Terus mama udah lewat. Kamu sangkain mau lewat. Cedot. Gitu. Karena itu nya turun. Eh prakteknya di depan kan ada gituan. Cuma ya prakteknya. Biar kamu. Biar kamu reaksinya gimana. Nanti benjol. Nanti benjol. Kasian. Syifa kita lanjut aja dulu ya. Sorry. Kok Syifa sih? Istrinya Sehun. Pada saat apa orang ngecek mata? Ngantuk. Ngantuk. Coba kalau ngantuk gimana kamu? Iiii. Hei, saya cakep banget. Ia dah. Eh sabar dong. Mantap, mantap. Mantap. Mantap, santuk. Santuy. Santuy. Supan ngebuktin. Santuy, santuy. 2 juta 2 juta 2 juta 2 juta Wah, oke ngecek lagi suaranya. Siap! Dua! 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 Ini kayaknya yang suka demo-demo itu ya. Langsung aja deh, dikasih 2 juta rupiah! Sekarang giliran siapa? Gila, gila. Pada saat apa orang mengucek mata Zen Malik? Bangun tidur. Kalian sama-sama. Survei membuktikan. Tentu saja. Cepat sih refleks kan? Waduh, waduh. Oh mata, oh tangannya masuk. Belek. Oke sih. Tebel banget ya. Kalo jorok saya cepet Neri. Pakki! Kamu kelas berapa? Sembilan. Paling ngefans sama siapa kalo artis idola kamu? Gak ada. Gak punya fans? Gak punya idola. Gak punya fans? Ya saya tahu. Kalo idola? Gak ada sama siapa? Ben? Ben? Gak ada. Artis? Gak ada. Cewek? Gak ada. Cowok? Gak ada. Menyanyi, menyanyi. Kalo ngecogei dong. Ya belum tentu. Saya suka penyanyi cowok banyak. Robin Williams saya... Ya Robin Williams saya suka. Ya kan itu komis kan saya. Iya. Sabar, sabar, sabar. Sabar. Cantuy kan? Cantuy kan? Cantuy kan? Cantuy. Cantuy lah. Cantuy lah. Cantuy bos. Cantuy. Pakky? Pada saat apa orang ngecek mata? Kelilipan. Kelilipan? Kita lihat sama siapa pernah kelilipan? Gak denga. Gak tahu. Kayaknya pernah deh. Gak tahu. Kayaknya pernah deh. Cantuy. 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 Cantuy borosan. Cantuy. 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 Abisin, santuy, 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 santuy. Ikhlas, pada saat apa orang ngecek mata? Belekan. Masalah kakak. Seperti terinspirasi ya. Ketika belekan. Sakit mah abing gak beda. Supaya membuktikan. Satu kali salah. Sipa. Pikirkan baik-baik. Santuy, santuy. Pada saat apa orang ngecek mata? Jawab, bos. Wah, bos. Santuy. Santuy. Sakit dah. Silahkan dicusi untuk merebut poin. Silah. Pikirkan baik-baik. Pada saat apa orang ngecek mata? Sakit mata. Malah jangan dikucek biasanya kalo sakit mata. Kan belek juga sakit mata ya. Santuy. Santuy. Santuy membuktikan. Ada. 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 Tiga kali salah. Golden cheer. Natasha. Pada saat apa orang ngecek mata? Nangis. Pada saat nangis. Kesya pada saat apa orang ngecek mata? Nangis. Nangis. Dea pada saat apa orang ngecek mata? Kena air. Kena air. Air mata. Sama aja. Coba contohin kalo nangis ngecek mata gimana? Ya udah pake eyeshadow. Udah pake eyeshadow. Udah pake eyeshadow? Jadi gak boleh. Oke. Oke. Kita mulai aja kalo gitu. Mersha. Allah. Sama kayak ketua aja kalo Allah punya jawaban sendiri. Gue kaka aja. Tapi temen lo ngasih 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 ngasih. Ada dua orang yang ngomong katanya. Bapak kayak sendawa pak. Ketawa. Iya. Kayak. Gitu ya. Dua temen lo lah bilang katanya. Kenapa sih jawabannya gak? Karena ketika lo nangis. Kalo satu temen lo bilang katanya. Mungkin itu terjadi kalo lo kena air gitu. Betul, Marsha ini semua terserah dari lo aja, jadikan baik-baik kalau kapten punya jawaban sendiri silahkan. Yang paling make sense kenapa orang ngucek mata. Nangis. Pada saat apa orang ngucek mata? Nangis. Kalian sama-sama ketika menangis. Tapi kan survei ya, paling buat kalian mungkin bisa jadi ada. Survei membuktikan. Ada! 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 Ada Kagum tuh, ha? Waduh, uset cantik banget. Gak salah liat nih. Wah indah banget nih. Gak salah liat nih. Orang kagum pasti mengucuk mata hanya untuk memastikan apa yang dia lihat. Dan itu saya sering ketemu ketika orang-orang bertemu dengan saya. Ternyata yang liat saya. Beda sama yang di TV. Oke, kita liat poin sementara Golden Cheers. Masih 0 Shine Lotus. 2019. Golden Cheers berarti kalian dapat hukuman sayang sekali. Silahkan dibuka dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Kita liat hukumannya sesaat lagi tetap di Family 100 Indonesia.